Ini video terbaruku. Sebelum melanjutkan videonya silahkan like dan subscribe terlebih dahulu supaya saya lebih semangat lagi. Oke lanjut ke video. Guna aplikasi snap video ini banyak yang mengeluh. Masalah snap video ini yang akan dibahas oleh kreator saya. Berikut penjelasannya. Sobat Fanny 123. Jumpa lagi. Oke di video kali ini saya akan membahas aplikasi penghasil uang yang lagi ramai dibahas di media sosial. Yap. Snack video. Aplikasi ini dirilis pada Agustus 2019 lalu. Dan mulai viral pada awal tahun 2021. Pengguna snack video banyak membagikan tautan undangan di media sosial dan memamerkan penghasilannya dari aplikasi itu. Aplikasi video singkat ini disebut-sebut sebagai aplikasi penghasil uang yang paling banyak diminati. Saat ini sudah menjadi saingat TikTok. Snack video saat ini sudah diunduh 100 juta pengguna di Google Play. Untuk mendaftar di aplikasi ini juga sangat mudah dan gratis. Belakangan ini snack video tampaknya mulai kewalahan menghadapi penggunanya. Mulai banyak keluhan yang muncul. Pertama, pengguna snack video banyak yang mengeluh. Koin yang didapatkan setelah nonton video hanya satu koin. Masalah berikutnya, menonton beberapa video tetapi logo koin tidak jalan, itu artinya tidak mendapatkan apa-apa. Yang lebih parah lagi, jumlah koin yang didapatkan oleh pengguna tidak berubah menjadi uang atau rupiah. Seperti di video saya berikut ini, jumlah koinnya sangat banyak dan sudah beberapa minggu tidak juga berubah. Berbagai tips dan trik sudah dicoba tapi hasilnya zong. Kita coba hubungi pusat bantuan yang ada di aplikasi snack video ini. Juga tetap tidak membuahkan hasil. Jadi menurut saya, masalah tidak bisa segera teratasi karena saat ini server aplikasi sedang kewalahan menampung penggunanya yang semakin banyak. Yang kedua ini adalah bug pada sistem aplikasinya itu sendiri. Padahal snack video baru saja melakukan update aplikasi. Tetapi masalah-masalah seperti yang dibahas tadi masih saja bertambah dari penggunanya. Kita tunggu konfirmasi resmi atau pengumuman resmi dari snack video. Yang jadi pertanyaan sekarang. Apakah aplikasi ini akan bertahan lama? Apakah snack video ini masih bisa memberikan koin rupiah yang banyak untuk penggunanya? Kita tunggu kelanjutannya. Berikut ini saya berikan tips aman. Menggunakan snack video. Jangan sering login menggunakan akun lain. Karena sistem aplikasi ini mendaftarkan menggunanya beserta perangkat yang digunakan. Selanjutnya batasi undangan per hari. Dengan membatasi undangan. Koin yang didapatkan bertahap. Jika koin langsung jutaan dalam sehari sistem mencurigai ada kecurangan. Biasanya akun akan ditangguhkan dan koin tidak terkonversi ke rupiah. Semoga bermanfaat. Oke itu saja yang saya bahas di video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.